Halo guys, balik lagi bareng gue di channel ini Oke dah nih ya, jadi di video kali ini gue bakalan memberikan sebuah tutorial Ya sebenernya ini informasi sih Ya disini gue akan membahas tentang setup overhead gue ya guys Jadi kalau kalian udah liat di video gue yang ini Dan disitu gue tuh pake setup overhead Jadi apa itu setup overhead? Overhead itu kayak ngerekam dari atas gitu ya guys Jadi yang keliatan cuma tangannya ya guys Jadi misal gue waktu itu kan pernah unboxing dan gue keliatan tangannya doang Jadi itu dia namanya setup overhead guys Jadi disini gue akan membahasnya Ya sebelumnya gue udah pernah membahas tentang setup overhead di video ini dan yang ini Ya tapi disini gue akan memperjelas lagi Ya karena disini gue ganti setup Jadi gue akan bahas dulu guys Oke dan ya langsung aja gue perliatin cara gue untuk setup overhead guys Oke guys jadi ini dia setup overhead yang pernah gue gunain Waktu di video gue yang ini dan ini adalah setup overhead yang pertama dan nanti ada setup overhead yang kedua Jadi nanti baru pindah posisi jadi kesini jadi ke atas Jadi lebih tinggi lah ya Oke ini dia disini hpnya Ini ya hpnya Tuh disini Ini sebenernya tuh kayu apa itu? Kayu balsa ya Jadi kalian bisa menggunakan triplex ya Yang penting triplexnya kayunya panjang kayak gini Memanjang gitu ya guys Jadi nanti bisa direkam dari sini Jadi nantikan ke bawah itu ya ngerekamnya Oke dan ya langsung aja gue pindahin posisinya ke atas ini Supaya nanti lebih enak ya guys Oke guys jadi ini dia setup overhead kedua gue Jadi ini cuma berpindah posisi dari sini ke atas ini ya guys Ya jadi pastikan ada tempat untuk menaruhnya di kayunya Untuk menaruh kayunya ya guys oke Di sini ya Ini lightning gue ngomong-ngomong ya Untuk itu Untuk soal lightning Kalian harus Perhatiin lightningnya Jadi harus merata guys Jadi lightningnya tuh harus merata Jadi supaya bayangannya ini gak ganggu ya Harus merata gitu Supaya bayangannya menyatu dengan tangan kalian Menyatu seperti Ya Ya kayak menyatu gitu lah ya Jadi bukan seperti Ini contohnya Tuh kan belum Sejajar ini ya bayangannya Jadi usahakan bayangannya itu Harus tepat di bawah tangan kalian Bukan di samping tangan kalian ya guys Oke ini dia Ya gitu aja sih Langsung aja balik ke muka gue lagi guys Oke jadi itu dia Seputar informasi dari gue Tentang setup overhead shoot Jadi itu dia yang bisa gue sampein untuk kalian Dan ini ada tutorial yang simple Jadi kalian bisa gunain cara gue ini Untuk men-setup overhead guys Jadi setup overhead ini cocok Buat kalian yang youtuber-youtuber review Youtuber masak Yang suka masak-masak gitu ya guys Terus yang unboxing ya guys Oke dan mungkin segini dulu video dari gue Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampe habis Jangan lupa like, comment, and subscribe Dan share juga video ini ke temen-temen kalian Atau soror-soror kalian Oke sampai jumpa di video gue selanjutnya guys Oke bye Sub indo by broth3rmax